Assalamualaikum sahabat suyantas wajah dimanapun berada dalam video ini kami hanya memberikan testimoni bahwasannya rugiah itu bukan hanya untuk penyakit non medis tapi rugiah itu juga bisa untuk penyakit medis murni ini contoh dalam margiah atau pasien yang kami tangani yang sudah diponis yaitu tentang kanker cervix alhamdulillah setelah beberapa kali kami rugiah saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik bahkan lebih normal alhamdulillah silahkan saksikan video testimoni langsung orangnya sendiri yang menyampaikan selamat menyaksikan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman lainnya terima kasih berapa kali saman sudah di rugiah ini? sudah tiga kali, empat kali ini empat kali ini jadi sebelum di rugiah kemarin keluhannya 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 di perut, sakit terus pokoknya di sini itu untuk angkat-angkat itu cervix tidak bisa untuk mengangkat gitu terus diagnosa dari hasil diagnosa dokter lah bahasanya dari medis dari medis, trakanker cervix jadi kalau setelah dirugiah perbedaannya seperti apa? alhamdulillah perbedaannya ya sudah lumayan jauh lah tadinya saya ngangkat air 5 liter itu terasa sekarang sudah tidak sudah tidak terasa terus yang semula tidur juga tidak bisa tidak nyenyak tidur siang tidak bisa, tidur malam juga tidak bisa sekarang tidur siang bisa, tidur malam juga sudah nyenyak semangat hidupnya alhamdulillah sekarang semangat hidupnya lebih tinggi dari pada yang kemarin oke kemarin jadi ini para sahabat suyantas wajah ibu ini kan dengan diponis kena perarah kanker yang itu termasuk salah satu penyakit yang membahayakan sekali ketika lengah dalam penanganan mungkin ya agak repot bahasanya kan seperti itu tapi alhamdulillah karena keyakinannya dengan berobat dirugiah dengan quran ini sampai 4 kali penanganan jadi rugiah itu kadang-kadang yang kita salah paham dari jamaah ini maunya sekali sembuh sekali sembuh tapi tidak seperti itu bisa jadi memang hanya sekali diobati sekali rugiah sembuh cuman terkadang Allah itu kan menguji keyakinan kita menguji kesabaran kita sehingga harus bolak-balik kan dan alhamdulillah ini yang sudah ke 4 kalinya cuman perubahannya sudah sudah lumayan banyak mungkin nanti terakhir tinggal di cek secara medisnya kembali cuman dari keluh-keluhannya sudah mulai mulai tidak ada lah bahasanya mungkin berkurang atau bahkan hilang sama sekali keluhannya jadi sahabat semuanya mohon doanya mudah-mudahan buihnya ini senantiasa diberikan kesehatan kesembuhan dan tidak datang-latang lagi penyakitnya dan rugiah itu bukan hanya untuk penyakit non-medis bukan hanya untuk sandet bukan hanya untuk sihir tapi juga untuk penyakit yang memang dinyatakan medis murni artinya memang terlihat memang ada penyakitnya jadi selama ini kan sama sendiri yang merasakan tentang pengubatannya sebelumnya sebelumnya karena diponis ada penyakitnya sehingga membuat apa nengahin pikirannya gak ya stres lah kayak gimana sih namanya kita diponis pernah kayak gitu dibikin lama 5 apa 5 tahun dibikin cepat 5 bulan kan perkembangan si kanker ini kan namanya kita kayak gitu ya takut belum siap juga untuk cuma sekarang kan sudah bisa tidur ya Alhamdulillah tidurnya sudah lumayan nyenyak kadang-kadang ya kesiangan kesubuhan udah berisi lagi badannya oke kemarin kan agak turusan oke oke mungkin itu ada terserkat kemudian ketika terserah ketika 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 Terima kasih Terima kasih